Karena sudah tidak jomblo lagi, maka ada beberapa quote-quote yang cakep, ini Bad choice make good story Cihaha, gokil banget lah Dan ini yang jadi ciri khasnya Mitsuki juga Bahwa di bagian kipas itu Halo bro and sis, untuk yang baru join channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih Terima kasih Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835info Di video kali ini teman-teman, ada Mitsuki Yang kini sudah tidak jomblo lagi dan tampilannya sudah makin mewah Nanti kita klik sedikit apa saja yang berubah di motor ini Karena dari kasat mata itu, dari depan sampai ke belakang banyak yang baru nih So, sebelum lanjut, di channel ini kamu bisa lihat ragam modif, ragam info terkini dunia otomotif, dan ragam lifestyle Silahkan kamu lihat di daftar video kita lainnya Oke teman-teman, kita opening dulu Nah ini teman-teman masih dalam suasana anniversary high Bali yang ketiga Di sini ada kontes modifikasi di hari kedua itu khusus untuk Scoopy, Beat, dan Vario Dan si Mitsuki ternyata ada parkir di sini Dan sesuai request teman-teman Tolong dong di info upgrade-nya modif si Mitsuki Karena beberapa postingan di Instagram Siap, di Instagramnya Mitsuki Sudah banyak banget berubah Khususnya di sisi warna dan beberapa hal yang membuat motor ini makin mewah Nah ini dia ubahannya teman-teman Di Mitsuki, dari warna ini sudah di repaint jadi biru ya Di repaint, bukan di stiker Terus di bagian lampunya ini Ada tambahan biar tidak terlalu membulat Jadi itu memang ditambah body Terus di sini ada kode Mitsuki XT Think positive Wah cakep Lalu di sini Karena sudah tidak jomblo lagi Maka ada beberapa quote-quote yang cakep Ini Bad choice make good story Cihaha Woi gokil banget lah Penuh dengan apa ya Aura-aura positif si Mitsuki ini Dan itu harapannya sih dari owner Biar rekan-rekan terinspirasi dari motor ini Dan di sini juga ada belakangnya ini Aku nggak bisa baca detail banget Karena tulisannya terlalu seni Jadi kalau rekan-rekan tahu bisa tulis di kolom komentar Nah ini dia garapannya Dari body tadi sudah ya Di repaint total Kemudian kaki-kaki depan Ini suspensinya berubah Pakai Apa ini ya Kalau nggak salah Equinox Oke Kalau correct me if I'm wrong Yang udah ada tabungnya Kemudian piringan cakramnya udah floating Lalu untuk velg nggak ada berubah teman-teman Masih velg yang dulu dengan warna yang dulu juga Oke Terus untuk kaliper Penyesuaian di bracket aja Untuk yang kalipernya masih sama Masuk selang rem Kini udah karbon dari TDR Oke Untuk Ke atas sedikit Di sini Ada Stang yang udah di down rough Itu kayaknya nggak berubah banyak Kemudian yang terlihat lagi di Master rem Dan tabung minyak rem Ini udah berubah Termasuk bracket-bracketnya Untuk hand grip Masih dari RCB Terus untuk sepion jalu bulat Oke Kiri kanan sama dari RCB Remnya juga Dan bot-bot sudah beberapa pakai Pro Bowl Titanium Dan di sini ada Ini teman-teman Ada apa namanya Carbon Forge Ini lagi ngetrend banget di Bali Carbon Forge Di bagian sini juga ada Carbon Forge Nah Ada yang berubah juga Ini ternyata Di bagian suspensi belakang Pakai KTC Yang ada tabung bawah Ini Goodnya Mantap Looksnya maksudnya Mantap banget Di belakang ini Dan di sini juga ada Carbon Forge Di bagian Spakboard belakang Dan yang atas ini Kayaknya masih yang sama yang dulu Pakai carbon WTP Untuk di lampunya Nah di sini Dan di sini itu kelihatan Mitsuki nya makin mewah teman-teman Cutting sticker Kemudian bodinya di repaint Dan di sini karena sudah tidak jomblo lagi Mitsuki kenyamanannya lebih ubah Di bagian jog Pake jog aftermarket Dengan Saya yakin ini sangat nyaman Karena beberapa Ini ada juga Apa namanya Jaritan-jaritan yang membuat Makin nyaman Di bagian depan sini Mitsuki Kayaknya gak banyak berubah deh Down draft nya masih yang lama Kemudian Kill Kuncinya masih pake kunci kontak Kemudian disitu Mantap banget Terima kasih Mitsuki Stiker 3835 Masih menempel Siap Di kantong Doraemon nya Kita gak bisa Kulik langsung Karena Mitsuki Sama Sang Ibu negara Lagi makan malam Siap Di sebelah situ Jadi kita gak bisa Tadi sempat ngobrol Untuk bahas apa aja sih Yang dirubah Jadi silahkan lanjut Untuk dinar nya Kayak gitu Oke Ini yang bagian belakang kanan Sekarang Ini bagian belakang kanan Ada Kenalpot Aftermarket Ini Handmade Gak tau dari mana Aku tadi lupa nanya Yang jelas ini handmade No brand Semuanya Full system Dan ini Yang jadi Pusat perhatian Ciri hasil Mitsuki juga Bahwa di bagian Kipas itu Ada yang muter juga CES Kayak Vespa Gitu ya coy Jadi Itu menjadi Ciri khas juga Yang membuat Aura Motor jadi lebih mewah Untuk suara Kenalpot Aku mohon maaf banget Karena ini suasana kontes Jadi kita memang Tidak bisa menyalakan motor Termasuk kita mau lihat Putaran kipas ini Gak bisa kita Tunjukkan ke rekan-rekan Yang penasaran Bisa mungkin Mampir ke Instagram nya Si Mitsuki Langsung ya Untuk ngeliat Kedua produk ini Kesan mewah Mitsuki itu Berkat adanya Cutting sticker Warna gold Plus logo Mitsuki Yang Kecil di belakang Dan ada Sirip-sirip Hue Gitu Itu makin membuat Kesan lebih Aerodinamis Ya Baik sisi kiri Dan kanan Bodi ini Ada sirip Kayak Dicowak gitu ya Teman-teman Jadi dia lebih Looks nya lebih Terasa Aerodinamis Sekian dulu ya Teman-teman Mungkin Jika ada yang terlewat Kamu bisa DM kita di media sosial Atau langsung Tanya ke Mitsuki Mengenai Ubahan yang telah dilakukan Konsepnya Si Mitsuki Think positif Dan bisa Memberikan Inspirasi Ke rekan-rekan Untuk memodifikasi Scoopy nya Biar terlihat Lebih Mewah Semoga Menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax